Kalau sahabat ingin tripit order dan rekomendasi penjualannya meningkat, jawabannya ada di video ini. Kalau misal sahabat punya tetangga yang setiap hari bersedekah katakanlah makanan ke rumah sahabat, kira-kira apa yang akan sahabat lakukan? Mungkin banyak yang menjawab, setidaknya kita pengen membalas dengan kebaikan yang sama, yaitu mengirimkan ke tetangga kita sedekah dalam bentuk makanan juga. Nah ini yang dinamakan hukum timbal balik. Orang lain akan berbuat baik sama kita kalau kita berbuat baik. Orang lain akan ramah dengan kita kalau kita berbuat ramah. Dalam menjalankan bisnis, sahabat bisa menabung kebaikan ini sebanyak-banyaknya. Misalkan yang kami coba lakukan, ketika ada pesanan brand identity, kita coba buat lebih cepat dari estimasi yang diharapkan. Dan juga kita berikan revisi sampai benar-benar klien bisa merasa puas. Dan yang terjadi adalah, izin Allah, 30-50% penjualan kami disumbang saat ini dari repeat order dan rekomendasi dari pelanggan sebelumnya. Nah kira-kira di sini apakah ada yang sudah menjalankan strategi ini? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau sahabat ingin belajar digital marketing harian, klik link di bio ya. Terima kasih telah menonton!